Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi di channel Imput Tasbe Manual Channel yang selalu mendokumentasikan Sebuah proses pembuatan tasbe Gelang, kalung, Tiparokok, dan lain-lain Dokumentasi untuk para pembeli Dari Imput Tasbe Manual Supaya Para pembeli dari Imput Tasbe Manual Itu Mengetahui bagaimana prosesnya Bagaimana hasilnya Biar lebih yakin Akan produk dari Imput Tasbe Manual Untuk para penonton yang baru hadir di channel Imput Tasbe Manual, saya ucapkan selamat datang Inilah channel Tentang video-video Pembuatan Produk dari Imput Tasbe Manual Untuk kali ini saya akan membuat video Atau dokumentasi untuk Bapak Agusanto Pak Tin Nartomo Dari Surabaya Beliau memesan Tasbe Dari Galih Nagasari Saya ambilkan dari akar pancernya Yang kualitasnya Yang kualitasnya Sangat baik sekali Beliau memesan Pasbe dengan butiran Diameternya Yaitu butiran 10mm Untuk itu Ikuti proses Pembuatan Tasbe Ini adalah bahan yang saya akan gunakan Untuk cetak butirannya Butiran 10mm Sesuai dengan orderan Terima kasih telah menonton! 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 Langsung ke proses penyempuran putiran Penyempuran putiran ini Bertujuan untuk Mempercepat proses pengamplasan Biar bagian-bagian yang kena amplas Itu dipercepat menggunakan penyempuran putiran Jadi waktunya bisa dikurangi lagi Untuk proses pengamplasannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah proses penyempuran putiran selesai Setelah proses penyempuran putiran selesai Hasilnya sangat halus Ikuti prosesnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! pengamplasan yang sudah dikeringkan jangan dijemur atau dipanaskan kering, alami kering kena angin, tapi benar-benar kering kemudian ini ada yang sudah saya sangling ini hasilnya kayak gini ini untuk proses sanglingannya selamat menikmati proses selanjutnya yaitu proses pembentukan kepala tasbeh ini bahannya sudah saya siapkan tadi sudah saya bentuk untuk bandul dan pembatasnya ini untuk bandulnya dan ini untuk pembatasnya kemudian kita bikin untuk kepala tasbehnya selamat menikmati 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 kepala tasbehnya masih menggunakan ring setelah semua proses bagian tasbeh selesai ini hasil dari pososai sangling ini kepala tasbeh pembatas dan bandul kemudian ini adalah benangnya untuk kali ini saya menggunakan benang warna hitam selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati